Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, Saudara Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menjenguk korban penganiayaan anak eks pejabat pajak David Ozor hari ini. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, tiba di rumah sakit maya pada, pada selasa sore. Irjen Fadil Imran tak bicara banyak kepada media dan langsung masuk ke rumah sakit untuk menjenguk David Ozorra, korban penganiayaan oleh anak eks pejabat pajak Mario Dandi. Sudah dua pekan, David Ozorra menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan kondisinya berangsur membaik. Orang tua David mengungkap kondisi David yang menunjukkan perkembangan David karena sudah sering membuka mata namun belum bisa berinteraksi. Ayah David, Jonathan Latumahina melalui akun Twitternya mengungkap kondisi David saat ini. Dalam unggahannya, sang ayah menyampaikan jika saat ini kondisi kesadaran David meningkat. Namun David belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat. Lebih sering membuka mata tapi belum aware dengan siapa dia kontak.